Kami berada di lokasi perikanan kerambah ikan di Desa Awang Bangkal, Batu Kambing, Samatan Karangitan, Mandi Angin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Selatan. Nama saya Muhammad Tarsan, kita disini mengembangkan perikanan mbak, perikanan nila sama emas dengan sistem jala apung. Jala apung, terus per jala apung itu ukuran 4,5 x 4,5 dengan tinggi 2,5 meter, tebarannya sekitar 10.000, sistemnya sistem polikultur, jadi emasnya 3.000, ikan emas 3.000, ikan nilainya sekitar 7.000 ekor. Sekarang sudah umur ada yang 2 bulan, 2 bulan setengah, dan ada yang sudah mau siap panen. Ya kurang lebih 4 bulan saya kenal perundu nasa, sekarang saya pakai pertama produk peternanya, terus kedua peojenasa, terus yang ketiga pakai hormonik. Peterna dengan peojenasa saya gabung jadi satu, terus saya tambah hormonik 2 tutup. Jadi untuk mengaplikasikannya ke pakan, itu 4 gayung ukuran sekitar kurang lebih 4 kilo, itu satu tutup. Kita ambil satu gayung, ini beratnya, 1 kilo ya beratnya, ini kita ambil 4 gayung, 3 kiri air, satu gayung ya, 3 per 4 gayung, kemudian diambil dari campuran peterna, nasa, sama hormon yang sudah dioplos, satu tutup, ya, kemudian dicampurkan ke air, kemudian dicampurkan ke pakan tadi, yang 4 gayung, sekitar 4 kilonan pak ya, kemudian diaduk sampai rata, ya, supaya peternanya, peojenasa, hormon itu bisa tercampur dengan pakan. Kemudian diambil, untuk diberikan ke pakan. Sebelum pakai nasa itu, kematiannya bisa sampai 50 persen, setelah pakai nasa, ya, sekitar 15 persen, 15 persenan itu. Kita bisa menekan sangat tinggi itu, untuk kematian itu. Kelebihan lainnya, untuk panen lah. Sebelum pakai nasa kan 3 bulan setengah, 3 bulan setengah itu bisa panen 4 ekor, 1 kilo. Kemarin, waktu kita seleksi, umurnya 2 bulan setengah gitu, kurang lebih 2 bulan setengah. Kita bisa panen, sekitar 1 kilo 4 ekor gitu. 4 ekor 1 kilo? Iya. Terus, untuk saya sendiri yang merasakan menggoreng, memakan gitu, dari dagingnya tuh, ada perbedaan dengan yang nggak pakai produk nasa. Kalau pakai produk nasa tuh, rasanya lebih kenyal gitu. Untuk daerah sini, sementara ini, ikan emas, orang banyak yang agak takut mengembar. Karena ancaman herpes. Terus, saya akan coba, saya akan coba petikan bahwa produk nasa itu bisa mengatasi herpes di mana. Ternyata, kalau mudah, untuk ikan emasnya, sampai sekarang belum ada kena gitu. Ternyata, bisa bertahan sampai berani nebar. Terus, untuk pakan, pakan untuk 20 ribu, Pak. Saya nebar 2 itu 20 ribu, 20 ribu bibit nila, 2 bulan, 20 hari, sampai sekarang. Itu baru makan 17 sak, 17 sak gitu. Biasanya itu, Pak, kalau 2 jala itu, biasa sampai 30 sudah. Jadi, untuk pakan memang irit gitu. Jadi, kita selain air sudah tenang kan, jadi, ini apa, dengan produk nasa dia makan sedikit, tapi kan tercerna semua, Pak, ke dalam tubuhnya. Jadi, nggak banyak dikeluarkan dari kotoran, karena tersap semua dalam tubuh. Jadi, kita cukup memberi makan, nggak usah full gitu. Terus, kalau di keuntungan sekarang ekonomi, bisa dijelaskan, Pak? Untung atau enggak itu, Pak? Setelah pakai nasa, sebelum pakai nasa, bisa dijelaskan? Kalau dihitung keuntungan, Pak, setelah pakai nasa, kita menghemat sampai satu jalannya 10, ya, 120 sak. Terus, dari hasilnya, dari hasilnya? Dari hasilnya? Meningkat lima kintal. Dari hasilnya meningkat lima kintal. Ini ya, kita mengalikan 13.500 kintal. 13.500 kintal. 6.250 kintal. Iya, pengunik sinasanya untuk 12 jala apung ini, berkena 25 botol, biocin nasa 25 botol, untuk peruniknya 10 botol. Itu kalau diuangkan berapa, Pak? 2.47.500 kintal. Jadi kalau di total, tadi sekitar 4.702.500 kintal. Itu keuntungan besis setelah dikurangi produk nasa, ya? Ya, setelah dikurangi keseluruhan itu. Untuk pemirsa nasa di seluruh Nusantara, jangan ragu itu memakai produk nasa, karena selain bahannya juga organik gitu. Pokoknya untuk nasa oke deh. Demikian pemirsa nasa di seluruh Nusantara, pincang-pincang kami dengan Bapak Aksad yang telah membuktikan memakai produk nasa yang hasilnya diberikan ini sangat luar biasa. Salam Nusantara!